Kompol Ius Ali Yusuf dan Yon Depelopor Brimopolda Jabar dicopot dari jabatannya imbas berbuat kasar pada pendemo pada hari pelantikan DPRD kota Tasikmalaya, Selasa, 3 September 2024. Dalam video yang beredar, tampak ada sejumlah pendemo di mobil komando. Tiba-tiba, dating Kompol Ius mendekat dan mendorong seorang perempuan yang juga demonstran, perempuan tersebut seusai didorong sampai terjatuh. Korban kekerasan Kompol Uyus Yusuf itu ternyata seorang kader HMI Kohati, tak puas berbuat kasar pada demonstran tersebut, Kompol Ius kemudian merusak peralatan audio yang ada di mobil bak terbuka dengan membantingnya. Alhasil, masa mahasiswa geram, perbuatannya itu kemudian terekam kamera dan kemudian viral. Masa mahasiswa dari HMI, GEMENI, PMI dan organisasi mahasiswa lainnya geram atas perbuatan kasar Kompol Ius. Mapol Restasikmalaya Kota kemudian didemo mahasiswa meminta Kompol Ius dicopot dari jabatannya, Kompol Ius Ali Yusuf resmi digantikan Kompol Fajar Cahyono sebagai PLT Danyon Depelopor Satbrimopolda Jabar, yang sebelumnya menjabat sebagai Danden Gegana Satbrimopolda Jabar. Sedangkan untuk Kompol Ius bakal menempati jabatan baru sebagai Pamen Satbrimopolda Jabar, Kompol Ius. Pun sempat meminta maaf di depan para mahasiswa yang menggelar demo, pada Rabu, 4 September 2024, atas nama pribadi saya ikhlas, saya ridho dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kemarin. Kata Ius di hadapan para pengunjung rasa, Menurut Kompol Ius, peristiwa tersebut murni kesalahannya yang dilakukan saat orasi di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya, terkait dengan tuntutan rekan-rekan, pihaknya menyerahkan semuanya kepada pimpinannya. Kami harap menerima permohonan maaf saya. Bila hitopi kohidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!